Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum wanita haid masuk masjid boleh atau tidak? Oke, dalam hal wanita haid masuk masjid Itu ulama jelas berbeda pendapat Yang pertama adalah Imam Hanafi Mengatakan bahwa wanita haid haram masuk masjid Sekalipun cuma lewat Kecuali dalam keadaan darurat Misalnya sembunyi, misalnya bencana Atau sembunyi dari peperangan Yang kedua adalah Imam Maliki Mengatakan wanita haid juga tidak boleh haram masuk masjid Melainkan karena dibolehkan hanya karena dua sebab Yang pertama adalah saat melewati suatu tempat Yang tidak ada jalan selain masjid Yang kedua adalah saat menyebabkan kematian Seperti hanya membutuhkan air dan hanya ada di dalam masjid Maka menurut Imam Maliki Tetap haram kecuali dengan dua syarat itu Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i Mengatakan wanita haid boleh masuk masjid atau lewat di dalam masjid Selagi tidak dalam keadaan menetes Tapi kalau dikhawatirkan dalam kondisi dia masuk masjid dan menetes Maka tentu itu dilarang Yang keempat adalah Imam Hamali Mengatakan wanita haid boleh masuk masjid dan berdiam diri di masjid tanpa alasan apapun Terus gimana dong Kak Nela Saya mau masuk asal tidak menetes Atau cuma lewat doang Atau gimana ya Maka kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Pilih salah satu yang kita mau tapi tidak boleh berubah-ubah Contoh Hari ini saya lagi rajin ke masjid Yaudah deh saya ikut Imam Hamali aja deh Boleh masuk masjid tanpa alasan apapun Atau ikut Imam Syafi'i aja deh Boleh masuk asal tidak netes gitu Bulan depan lalu kemudian males Yaudah deh aku ikut Imam Hamali aja deh Gak boleh masuk masjid Karena kan lagi dalam keadaan haid Jadi kalau lagi rajin ikutnya Imam Hamali Kalau gak rajin ikutnya Imam Hanafi Jadi jangan begitu ya Jadi pilih salah satu yang menjadi keyakinan kita Dan tidak boleh berubah-ubah dalam satu kasus Jadi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ya pilih satu yang mana kita mau Jadi ini juga ditanyakan oleh orang tua saya Sering saya ditanya gitu ya Nah apa gak sih boleh hukum wanita haid masuk masjid Kenapa emangnya ma Kemarin ada yang bilang ustadz wanita haid tak boleh masuk masjid Haram Tapi tadi subuh ada ustadz yang bilang boleh masuk masjid Asal tidak menetes Yang mana yang betul nih na'am Saya bilang mak masih haid gak Mak saya bilang enggak lagi nak Kok nanya sekarang Oh iya juga ya Katanya gitu ya Jadi terlalu banyak orang yang ragu tentang wanita haid masuk masjid Tetapi ada empat pendapat Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali Ada yang boleh masuk lewat doang Ada yang boleh masuk selagi tidak menetes Kemudian ada yang boleh tanpa alasan apapun Yaitu adalah Imam Hamali mengatakan boleh Enggak ada masalah Jadi tergantung kepada teman-teman Jadi kita gak boleh saling menyalahkan Saya pun seperti itu ketika ada Jemaah saya yang bilang Ustazah hidupin mik luar dong Saya pengen denger tausianya Ustazah dari luar Yaudah Berarti dia ikut madhab Hanafi yang tidak membolehkan masuk masjid sama sekali Tentu dia di luar ya Saya boleh masuk kok Tapi gak netes kok Ustazah Tenang aja Yaudah berarti dia ikut Imam Hamali misalnya Yang membolehkan masuk Atau Imam Syafi'i yang asal tidak menetes Nah jadi terserah teman-teman pilih yang mana Ingat dalam perbedaan mazhab tidak harus hafal Imam mazhabnya Yang penting ada yang menyatakannya Jadi kita gak harus hafal semuanya Yang penting oh ini Imam apa? Imam apa gak harus hafal Yang penting kita tahu bahwa ini perbedaan mazhab Dan kita bisa pilih salah satu sesuai dengan yang kita mau Kemarin ada pertanyaan Boleh gak pilih yang paling mudah? Ya kalau ukuran masyarakat dia boleh memilih paling mudah Ya kecuali dalam kondisi kan orang itu ada beberapa golongan ya Pertama ada mujutahid Mujutahid itu adalah ulama ya ulama madhab Yang kedua adalah muqalit Yaitu yang mengikuti ulama madhab Jadi boleh aja pilih yang paling mudah Asal jangan terlalu sering berubah-ubah Nanti saya akan sampaikan video selanjutnya tentang ini Teman-teman silahkan nanti kalau ada video terbaru tentang ini Saya akan sampaikan bagaimana sih sebenarnya ketika ada perbedaan ulama mazhab Kita mesti pilih yang mana Boleh gak dalam hal wudhu kita ikut Imam Hambali Tapi dalam hal haid kita ikut Imam Syafi'i Dalam hal misalnya kunut kita ikut Imam Syafi'i Dalam hal lain kita ikut Imam lain lagi Boleh atau tidak? Ya nanti kita tunggu di video selanjutnya Tapi yang jelas tentang wanita haid masuk masjid ada beberapa perbedaan Silahkan teman pilih salah satu Dan tidak boleh saling menyalahkan Karena perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Semuanya benar Karena mereka adalah ulama madhab ya Karena sebenarnya mereka itu cuma guru dengan murid aja Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali Oleh Imam Mahanafi lain sendiri Letakkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulama mazhab kan ada empat Lalu itu bagaimana ya? Kita harus gimana? Oke Teman-teman semuanya Bahwa setiap kita tidak wajib dalam semua perkara Harus mengikuti satu mazhab Saya ulangi Tidak wajib bagi kita Bahwa dalam semua perkara mengikuti satu mazhab Selagi negara kita tidak menuntut kita bermazhab Misalnya kita punya negara Lalu kemudian pemerintah kita Menyuruh kita untuk mengikuti mazhab tertentu Barulah kita boleh ikut Seluruh mazhab dengan satu imam Seluruh perkara dengan satu mazhab Dalilnya adalah Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Ta'atilah Allah rasul dan pemimpin diantara kalian Jadi jika kita negara bermazhab Lalu negara memerintahkan kepada rakyatnya Untuk ikut satu mazhab tertentu Maka hukumnya wajib kita bermazhab Kepada satu imam mazhab Tapi negara kita bukan negara bermazhab So bagi kita juga secara pribadi Tidak wajib dalam semua perkara Mengikuti satu ulama mazhab Atau mewajibkan untuk mengikuti satu ulama mazhab Nah dalam hal ini adalah Kita boleh berbeda mazhab dalam beda perkara Misalnya nih Dalam hal sholat Dalam hal kunut atau gak kunut Kita ikut syafi'i Misalnya Ya Kalau yang mau kunut berarti dia ikut syafi'i Kalau yang gak mau kunut berarti dia ikut imam Hanafi Oke gitu ya Kemudian Dalam hal haid Misalnya Dia ikut hambali Pokoknya boleh masuk deh Gitu ya Dalam hal tashahud Misalnya Dia ikut lagi imam maliki Misalnya Boleh aja Dalam hal wudhu Dia ikut imam syafi'i Misalnya Kayak wudhu itu kan perbedaan pendapat Di kalangan ulama Misalnya Ada yang bilang basuh cukup Tiga halai rambut aja Ada yang bilang sampai ubun-ubun Ada yang bilang langsung ke telinga Ada yang mengatakan semua rambut Tashahud juga beda-beda Asyadu'ala ilaha illallah Asyadu'ana muhammad rasulullah Ada ulama yang mengatakan Asyadu'ala ilaha illallah Ada yang begini-begini Ada yang begini-begini Yang mana Terserah Asal jangan berubah-ubah Jangan subuh begini Zuhur Asar begini Gitu ya Jadi Perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab Teman-teman silahkan pilih Yang mana kita mau Yang penting dalam satu kasus Jangan berubah-ubah Ya Misalnya Wuduk subuh Tiga halai rambut aja Wuduk maghrib Semua rambut Nah gitu ya Kecuali pada wilayah Dan keadaan yang doruriah Atau dorurat Ya Kemudian misalnya Dalam hal haid Kita ikut Imam Syafi'i Pokoknya Beda kasus Boleh beda madhab Tapi satu kasus Jangan berubah-ubah Kecuali dorurah Kecuali dalam keadaan darurat Misalnya kita Menganut madhab Wuduk adalah Sampai ubun-ubun Atau semua rambut Tahu-tahu Bagi kita yang perempuan Wuduknya di tempat umum Jangan pertahankan itu Karena dalam keadaan darurat Cukup Tiga halai rambut aja Boleh kita ganti Perbedaan pendapat itu Boleh kita ganti Madhab dalam satu kasus Dengan syarat Dalam keadaan dorurat So ini teman-teman Penjelasan dari saya Karena negara kita Bukan negara madhab Maka tidak wajib Kita merujuk Dan pada satu madhab Pada semua kasus Kita boleh Beda kasus Beda madhab Yang penting Satu kasus Jangan berubah-ubah Kecuali dorurah Atau darurat Dengan demikian Mudah-mudahan ada Manfaat bagi kita semuanya Like videonya Follow bagi yang belum follow Bagi pendatang yang New kamar Boleh cek video saya yang lainnya Semoga bermanfaat Buat kita semua Nelaluki disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Demikian dengan saya Nelaluki Semoga bermanfaat Teman-teman yang baru mampir Ke kanal saya ini Silahkan dilihat video saya sebelumnya Karena saya melihat Banyak pertanyaan Yang sudah terjawab Di video-video sebelumnya Silahkan ditonton video sebelumnya Follow dan like Serta saya tunggu komen terbaiknya Nelaluki disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh